musik 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 oke guys dan ya here's my friend welcome back to the channel creeper stone dan apa harus bertahun kan kita akan melanjutkan super survival series kita guys dan ya kalian tahu sekarang episode berapa what is that tepat sekali sekarang adalah episode 20 dan saatnya bagi bagi map coy dan ya ini mantep jiwa sekali sekarang udah episode 20 guys jadi kita bakalan bagi bagi map dan kita bakalan review di video kali ini kita bakalan liatin apa saja yang ada di world super survival ini ya jadi langsung aja kita mulai guys oke dan kalian kalau pertama spawn di map ini kalian akan spawn disini seperti saya dan disini saya gak menyediakan makanan atau pedang mungkin ya tapi kalau bisa lah mungkin kalau disini masih ada jadi kalian bisa ambil juga dari sini sampai aja disini ada tulisan jalan menuju super survival world CS stone gila ini jalannya mahal coy ini oke oke kalian tinggal ikutin aja jalannya juga ada sensen udah saya kasih lihat dan ini jalannya lumayan panjang tapi bagus guys ya kalian bisa menikmati pemandangan juga disini ada one lane street apaan coba one lane coy oke sorry kalau suara saya agak aneh karena sini saya baru bangun tidur disini masih mungkin setengah lima pagi mungkin gak apa lah danger oh my god danger guys jembatan dalam pekerjaan 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 ini maksudnya belum jadi gitu maksudnya mungkin ya jembatannya emang belum jadi baru satu game doang ini saya juga buatnya juga buru-buru karena ya ngejar bagi-bagi map coy ya karena udah lama banget saya udah gak upload video survival ini tuh aku wah ada chest ada chest kosong dia lah biasanya kosong coy oke kita udah sampai di jalan sini udah hampir sampai kita nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge wuh super survival world 50 meter belok kiri oh my god santai oke dan kita udah sampai di hutan saya ini adalah hutan saya guys saya sen-sen pohon dan sudah terlihat mushroom biome-nya coy gila ada disini udah bagus banget guys kalau misalnya disitu juga ada nether portal ada rumah burungnya si Senna dan ada enchantment room ya disini kita bisa lihat dari kejauhan gila mantap 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 oke disini disitu ada tempat peternakan saya dan wuh Nisa udah gak sabar untuk nge-review nya coy kita langsung aja ini kalau kita lurus terus kita bakalan sampai ke tempat farming kita farming saya mungkin ya oke ini dia kita udah sampai coy gila kita udah sampai di super survival world gila wuuu apakah kita bisa cinematic cinematic kan disini ada farm farm lapangan belok sini dan kalau SS world super survival world ini ada tanda lagi 20 meter guys kita tinggal lurus 20 meter gila balai tadi 50 meter sekarang 20 meter mantap dan disini ada peternakan ini perkebunan saya perwitwit ya saya masih belum menemukan villager sampai saat ini coy gila dan disini ada penjaga ada kuda ada si kambing ya waduh si kambing ya emang dan kita ke lapangan 17 Agustus kita waduh gila ini ini masih ada ini kena creeper saya itu udah pernah record yang namanya ini bagi-bagi map tapi karena lag parah jadi saya record lagi guys ini kena creeper pas saya review dan disini udah udah jadi seluruhnya ini udah ada gawangnya juga disitu ada eee bendera merah putih kebanggaan kita guys disini ada uh pokoknya udah mantap lah ini bisa main bola lah oh ternyata belum selesai coy gila mungkin lain kali kita bakal selesai dan udah mau malem gila kita padahal belum nge-review super survival world tapi tenang aja di di mushroom biome itu tidak akan ada monster guys tapi jarang banget monster disana tapi phantom phantom ada sih disana sih emang keterlaluan phantom ya waduh gila gila phantom itu suka mengancam bagi yang suka begadang guys jadi kalian jangan begadang terlalu lama ya gila dan disana ada ice biome atau apa namanya saya gak tahu disana itu ada si ice stone tower yang 80% baru jadi gitu udah ini episode berapa ice stone tower di ice itu tapi kalau kalian mau lihat silahkan lihat tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa saya nggak maksa oke kita udah di perkebunan eh perkebunan eh perkebunan ternakan kita lalu mamangnya gila disini saya tuh ngerawatnya itu kambing hitam coy gila ya oh bebek bebek sini juga ada sapi yang lumayan sih disini oke oke kita tinggallah saya enggak oh kamu mau masuk silahkan sini sini disini coy disini coy masuk yeee oke ada yang mau masuk coy malahan coy gila yang putih ya oke keren 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 bisa gitu coy oke lah kita tutup lah oke ini dia tulisannya farm hewan disini dan kita lihat disini guys welcome to super survival world jelajailah seluruh mushroom world ini karena kalau saya bikin jalan di mushroom itu susah atau ya belum lama banget lah kalau bikin jalan di mushroom jadi kalian bisa jelajai seluruh mushroom ini udah saya ada beberapa bangunan jadi kalian bisa lihat karena bangunannya nggak begitu sedikit tapi lumayan banyak jadi kalian bisa lihat disini ada banyak sekali bangunan tapi kita tidur dulu dah kita tidur dulu kita nunggu pagi kita bakalan muncul di mining room ini oke dan ya kita udah pagi disini guys oke mantap jiwa hahaha disini ada tempat mining tempat mining bukan bitcoin ya tapi kita bisa lihat di bawah ini ada tempat mining saya mendapatkan seluruh diamond dan R dan kawan-kawannya disini ada ya lumayan lah dan disini ya masih panjang banget jalan dengan kenangan disini saya mendapatkan diamond atau apa disini guys tapi ini belum begitu banyak karena saya itu kalau mainin guys kebanyakan itu di dalam gua guys jadi saya ngelajahin seluruh world ini dan masukin gua-gua gitu mantap jiwa kan dan ini panjang banget ya gila panjang bener itu tempat mining saya dan punya saya satunya disana guys karena ini awardnya dari laptop jadi ya kita taruh sini aja kita main-main pakai LAN ya dan disini ada enchantment enchantment room guys tempat enchant ya karena saya takut salah inggris jadi saya terus tempat enchant dan disini ada anvil dan ini ini kok jelek gini ini apaan coba kan ya waduh tapi nggak papalah mudah-mudahan disini ada yang namanya buat nginchant nginchant ya enchantment table gila 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 dan disini ini adalah tempat favorit saya coy ini dia tempat favorit saya wuuu disini ada yang namanya ada dolpinnya dibawahnya udah sekitaran 3 dolpin dan oke disini ada farm sugarcane tapi saya belum bikin farm yang otomatis atau gimana belum dan disini tempat saya memancing gak disini ada tempat pancing yaitu tempat yang ketiga atau keempat yang saya bikin di world ini jadi saya suka banget mancing disini wuuu gila kan gila kan mending 2 mending 1 lure 2 gila 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 mantap jiwa sih emang sih oh ada makanan kan disini tidak ada yang bisa dimakan dan di dalam juga ada tempat buat menyimpen barang buat masak ikan yang banyak banget lah oke di dekat di dekat ini tempat mining disini itu ada yang namanya rumah syne guys ya gila ini rumahnya tradisional banget ini Shana bikinnya ya gila ini ada rip burung hijau kesayangan Shana ya dipukul-pukul sampai mati coy mantep juga Shana ya disini ada ini udah dari dulu ini ini saya dulu menjelajah yang namanya apa itu spawner ya jadi kita dapat semua ini dan disini ada rumah Shana ini saya kasih tulisan biar tahu orang-orang ya dan disini wuuu kita lihat disini lumayan sih rumahnya interiornya nah ya tapi gitu jelek lah kalau saya bilang lah dan disini kita lihat disini ada ruangan nongkrongnya Shana ya kasurnya dipindah disini coy gila mantep ini juga ada tv-nya karena dia niru rumah saya ada komputernya gila kita pindah langsung lah oke di sebelah rumah Shana ini ada cesapannya saya lupa selalu ya oke disini ada kandang kuncing kuncing dan kucing ya disini kayaknya kucingnya cuma satu yaitu punya saya doang lihat tepat sekali dan sini ada karpet-karpet indah cantik mempesona gila membahana coy dan disini saya kasih yang namanya jungle wood biar agak itu ya disini saya juga kasih tempat minum jadi kucing 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 disini kalau kita kita nggak dudukin nanti dia bakalan turun kebawah jadi saya harus hati-hati oke guys dan disini ada tempat kuda yang ya lumayan nggak terawat sih disini kudanya cuma satu kuda saya doang karena kudanya Shana udah mati lama banget dan nggak mau ngambil kuda lagi badal banyak saddle dan disini itu belakangnya creeper coy gila ini semua creeper 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 waduh ini buatnya juga lumayan lama dan diganggu juga oleh creeper coy kenapa creeper suka mengganggu kegiatan saya dan di depan sini di belakang kandang kuda di belakang kandang kuda disini ada rumah burung buatannya si Shana ya rumah parrot ya jadi kita bisa naik ke atas ini lumayan susah juga tapi tapi nggak papalah wow futuristik gitu kan ya jalannya itu tradisional banget Shana kalau bikin ya gila disini ada satu dua tiga ini semua burung saya gila gak tuh burung banyak oke wek 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 ini dia udah kita bisa lihat tadi mantep jiwa banget itu buatan Shana dan saya mau mati coy oke dan ini adalah rumah saya rumah pertama saya dan mungkin terakhir ini juga ya gila disini lu gila tuh rumah main ada makanan kah disini kah oh ada-ada melon malah dilempar ini juga belum bikin fram melon ya oke disini ada tempat furnes furnes dan diatas ini ada tulisannya gaming room gak sih ini adalah gaming room saya di Minecraft ini di Super Surveyor travel world biar saya gak bosen dan ya itu di akun saya satunya hey bro kamu nonton apa bro bro disini ada komputer 4key guys gila komputernya 4key lihat gambarnya coy kotak-kotak 4key dan disini ada musik ini juga ada musiknya di dalamnya dan ini kenapa selalu begini kita keluar oke disini ada storage room yang besar banget guys ini storage room yang ini paling-paling lama bikinnya adalah storage room ini kita bisa buka dan kita turun ke bawah dan berdebambam aduh nantinya udah saya ganti semuanya guys pakai yang namanya stone brick gila ada cobblestone dibawahnya juga ada ini belum coy ini saya gak tahu nih saya mau kasih apa buat apa saya gak tahu dan situ juga ada furnes 69 di sini tulisannya coy the god is mampet gelok gak tuh mampet gak tuh kan mantap lah mantap oke di sebelah sini tuh ada yang namanya kandang kura-kura cuy ini ini saya bersihnya lama parah ini 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 ada coming sun coming sunnya dan disini ada kandang kura-kura on process dan sini di brown process itu maksudnya belum ada kura-kura dan atapnya juga belum jadi guys di sini cuma ada ini si ayam ini si piki-piki biarin saya suruh jaga aja dan udah malam lagi dan ya kita tinggal satu tempat lagi yang belum kita datangin yaitu itu dia nether portal ini nether portalnya lumayan bagus kalau dari kejauhan guys karena kayak yang namanya nether portal gitu ya panas sih dan disini saya di dalamnya belum saya kasih apa-apa jadi saya nggak bakal nge-review dalamnya dulu dan ini mantap juga guys ini wuuuh udah kayak misterius mars terus ya kira dan udah selesai dan itu dia guys dan kalian bisa download mapnya di deskripsi kalau kalian mau nge-review juga gak apa-apa dan kalau kalian gak mau ya juga gak apa-apa saya gak maksa jadi ya oke sekian untuk video kalian jalan pun tolik komen dan subscribe di bawah dan jika kalian punya politik atau serang kalian nge-review bye dan salam miner bye 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 selamat menikmati